selamat menikmati meskipun kecil, film ini mampu membuat para penonton terengangah dengan film ini tentang Arthur Bishop yang kehidupannya damai di Rio terusik oleh seorang kurir, Rene Tran, yang menyampaikan pesan bosnya ingin Bishop melakukan 3 misi pembunuhan Bishop yang telah meninggalkan masa dulunya itu berpura-pura kalau Rene salah orang dan berhasil kabur kemudian Bishop mencari tempat pelindungan menemui temannya May pemilik sebuah resort di Thailand di sana Bishop akhirnya mengetahui kalau orang-orang yang menemunya di Brazil adalah suruhan Crane Crane kemudian membuat umpan dengan memanfaatkan Gina seorang pemilik tempat penampungan anan di Kapoja agar dapat memaksa Bishop bekerja untuknya penasaran dengan film Mekanik ini? tunggu dulu yuk, bantu subscribe dulu channel youtube Crash Movie dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari Crash Movie langsung aja kita gaskan dan jangan lupa tutup jendela kunci kamar dan pakailah headset super makjus agar kalian memahami cerita ini dengan seksama dan inilah Mekanik scene awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang pria sebuah saja Arthur yang menjalani kehidupan barunya di sebuah pelabuhan karena di film sebelumnya Arthur menjadi pemuduh bayaran paling handal dan dicari di negaranya istilahnya burunan lah disini Arthur mulai kehidupan baru dengan identitas baru juga saat dia datang gafe dia dihampiri oleh seorang wanita yang mengetahui identitas Arthur dan dia meminta Arthur untuk membunuh 3 target Arthur menolak karena dia tidak ingin terlibat jadi pembunuh bayaran lagi Arthur diancam akan dilaporkan identitas aslinya jika dia menolak aksi dunia persilatan pun terjadi karena cewek ini bawa banyak penjaga ya guys Arthur berlari ke atas kereta gantung dan bahkan menompat ke sebuah para layang ngeri banget gak tuh saat malam hari Arthur menyalakan bom di kapalnya dan segera membakar semua isi di kapal itu setelah itu Arthur pergi ke rumahnya dan mulai mencari informasi tentang wanita tadi karena identitasnya yang ketahuan Arthur akhirnya pindah ke Thailand sawadikab di pulau ini dia disambut temannya dan tinggal di sebuah rumah di pesisir sana rumah yang sederhana di kamarnya ada koper milik Arthur yang berisi pistol dan laptop perlengkapan dia ya guys malam harinya Arthur terus mencari identitas perempuan ini esokalinya ada perempuan datang dan minta kotak B3K pada teman Arthur dia sepertinya terluka dan badannya lebam-lebam malamnya teman Arthur ini meminta pertolongan Arthur untuk membantu wanita itu wanita itu terlihat seperti bertengkar di atas kapal di tengah laut Arthur awalnya menolak tapi akhirnya dia mau Arthur pergi ke kapal itu dan benar pertengkaran hebat terjadi di sana pria ini hampir membunuh wanita itu tapi dengan mudah sad-sad-sad lagi Arthur melawarkan pria ini langsung membuatnya mati depan wanita ini pingsan dan dibawa oleh teman Arthur sedangkan Arthur masih membongkar kepal itu akan terlihat seperti kecelakaan yang membuat pria itu tewas hmm, membunuh bayaran yang dilawan ya guys di kamar Arthur, Arthur mendengarkan tentang perempuan itu ternyata Arthur menemukan dan tahu kalau wanita itu bernama Gina ini adalah suruhan Crane Crane adalah pria yang Arthur kenal dan meminta Arthur membunuh 3 orang tapi setelah Gina cerita ternyata Gina juga diperas oleh Crane mau tidak mau Gina harus menuruti Crane karena kalau tidak Crane akan membunuh semua anak di Gina yang sangat Gina sayangi Gina ternyata penyayang banget ya guys akhirnya Arthur dan Gina bekerjasama agar mereka bisa sama-sama selamat dari cengkeraman Crane esoknya teman Gina membantu menyembuhkan luka Gina dan Arthur pergi berenang Arthur melihat profil video Gina yang memang sedang mengajar anak kecil di pelosok Arthur menghampiri Gina yang sedang berjemur mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing terutama bagaimana cara Gina bisa sampai ke sini Arthur jadi mengerti karena Gina memang tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Crane kalau dia ingin selamat siangnya di tengah laut Arthur melihat ada kapal yang mengawasinya dia menarik tangan Gina dan mengajaknya pergi karena ada yang mengawasinya mereka pergi ke sebuah acara dan disana dia diajak memeriahkan acara itu Arthur dan Gina disuruh berdansa bersama nah disini nih mereka mulai makin dekat satu sama lain Gina juga terlihat nyaman dengan Arthur dan Arthur juga mulai suka nih sama Gina malam harinya mereka menghangatkan badan bersama cangkul mencangkul di ladang Gina pun terjadi mereka berujung menikmati malam yang panjang bersama nih aduh dududuh bisa-bisanya nih sama bisop tengah malamnya bisop terbangun dan bilang kalau dia akan mencari cara untuk membunuh Crane bisop akan mengirim Gina ke sebuah tempat dan dia menitapkan jam tangan itu pada Gina dan menyuruh Gina menunggunya sampai dia kembali esok harinya anak buah Crane menghampiri mereka mereka menangkap dan membawa Gina sedangkan bisop bertarung dengan yang lain disini bisop mendapat telpon dari Crane dan mengajak bertemu hari pun berganti bisop dipaksa menerima tugas Crane untuk membunuh tiga targetnya jika mau Gina selamat mau tidak mau bisop menerima tugas ini yang pertama bisop ditugaskan untuk membunuh seorang mantan pang lima perang bernama kril yang ada di penjara tengah laut penuh yu dan teping tinggi inget ya guys aksi bisop dalam membunuh ini sangat handal dan akan terlihat seperti kecelakaan bukan pembunuh penjara itu sangat ketat penjaganya disini bisop mulai memikirkan dan mempersiapkan cara ia kesana dia juga menyamar menjadi seorang penjahat kelas kakab yang juga akan dikirim kesana dia membeli alat beledak ilegal malamnya bisop langsung menyiapkan barang-barang yang akan dia bawa dia menyembunyikan ke dalam rokok dan permen karet peter banget ya bisop ini dia juga membuat tato seperti penjahat yang ingin dia diru dan membuat paspor diruan aksi bisop dimulai dengan segajah menampakkan diri agar dineka polisi langsung saja Arthur dikirim ke penjara di tengah laut di atas teping di penjara itu ada proses pemeriksaan tapi barang bisop tidak dicurigai sama sekali di dalam penjara sudah banyak napi dan sudah terlihat juga target bisop yang bernama krill krill ini kekar banget ya guys badannya dan dia melihat ada yang akan bertindak sesuatu krill memiliki banyak musuh yang mencoba membunuhnya tapi dia juga banyak penjaganya ya guys bisop dengan mudah mengambil pisau itu dan saat ada yang membunuh krill bisop menolongnya krill akhirnya berterima kasih pada bisop dan mengajak bisop untuk makan malam malamnya bisop pergi ke ruangan krill penjaga krill tidak menunggu di dalam bisop dan krill berbincang-bincang saat krill berbincang bisop langsung memukul krill dan menyodorkan sesuatu yang membuat dia mabuk dan berbusa sekitika krill tewas di tangan Arthur saat penjaga krill akan datang ternyata bisop memposisikan krill seperti berdoa aksi bisop berhasil kini tinggal dia menerikan diri dengan meledakkan tembok dengan sesuatu yang dibawa bisop berhasil kabur ke dalam laut beberapa saat kemudian yang menjemput bisop sudah ada tiba-tiba dia berada di belakang pria itu bisop menelpon Gina dan memastikan Gina selamat Gina juga bilang kalau dia punya 36 jam untuk membunuh target selanjutnya Adrian Cook adalah target selanjutnya di Sydney dia adalah pengusaha besar yang tinggal di penthouse yang memiliki kolam renang pribadi di penthouse bisop menyamar menjadi pria yang akan menyewa penthouse tapi disini bisop memfoto kunci milik Adrian Cook di rumahnya bisop mulai membuat sesuatu yang membuat keadaannya pecah dan ya segapa gitu besoknya aksi bisop dimulai bisop dengan mudah masuk ke kamar Adrian Cook dan memanjat lewat tebing dan menuju kolam renang pribadi milik Adrian Aksi bisop berani banget ya guys dia berkelantungan di atas ketinggian hanya dengan suatu alat dan setelah dia tiba di kolam renang dia memasang sesuatu dan tepat saat Adrian masuk ke kolam renang kolamnya pecah dan Adrian tersedot jatuh ke bawah Adrian tewas seketika sedangkan bisop keluar ruangan seperti rasa tak bersalah Crane sangat kagum dengan aksi bisop saat menelpon Gina, Gina memberi kode kapal milik Crane bisop langsung menelpon temannya untuk mengetahui lokasi Gina esoknya bisop langsung pergi ke sana dengan helikopter dia melompat ke laut dan menyelingap ke kapal Crane disini aksi bisop melawan para anak buah Crane hebat banget dia bisa membunuh banyak anak buah dengan satu pistol bisop terus bergerak melawan anak buah Crane sampai akhirnya Crane mengetahui dan membawa Gina pergi bisop tidak menyerah mencari Crane tapi bisop akhirnya tertangkap Crane marah karena bisop tidak sesuai perjanjian hanya kurang satu target yang perlu bisop bunuh bisop pergi ke Bulgaria dan mau tidak mau dia harus mengikuti perintah Crane untuk menyelamatkan Gina target selanjutnya bernama Max Adam seorang pendagang senjata terbesar dan memiliki kapal selam yang dijaga sangat ketat malamnya bisop mulai menyiapkan lagi aksinya dan mencari tahu tentang Adam esoknya bisop pergi ke rumah sakit dia memilih penjaga Adam yang di atas dan ikut helikopter rumah sakit pergi ke sana sesampai disana bisop mulai menyusup-masuk dengan mematikan semua CCTV dan melawan anak buah Adam satu persatu bisop beraksi sendirian dia membunuh semua anak buah Adam dan Adam pergi ke ruangannya untuk berlindung kagetnya saat Adam berbalik ternyata bisop ada disana masuk lewat mana nih bisop? bisop tidak membunuh Adam melainkan dia memberi penawaran kerja sama untuk membunuh Crane Adam akhirnya setuju dan menunjukkan kapal selamnya pada bisop mereka berdua sama-sama ingin Crane mati Adam pergi ke tempat kapal selam bersama anak buahnya Adam tahu kalau bisop meletakkan bom disana akhirnya Adam terjatuh tapi dewasa sudah ada bisop yang menolong Adam dia dibawa ke sebuah pulau untuk persembunyian sementara sampai Crane mati Crane senangan nih guys padahal bisop berkhianat dari Crane tapi Crane meminta anak buahnya untuk mencari mayat Adam dan membunuh bisop hmmm Crane memang bisa membunuh bisop yang sementara ini sebelum anak buah Crane datang bisop sudah menyebak tempat itu dengan menaruh banyak perangkap dan bom saat anak buah Crane datang bisop melawannya dan penyebakan pun berhasil mereka terkena bom satu persatu sedangkan bisop terus melawan yang lain yang sampai akhirnya semuanya rata duh 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 Crane panik nih hmmm bisop menuju ke kapal Crane dan Crane sudah menunggu dan bersiap dengan semua anak buahnya yang lain Gina lagi-lagi dijadikan upan oleh Crane beberapa saat kemudian bisop muncul dan lagi dia melawan sendirian anak buah Crane Crane benar-benar marah kali ini guys Gina sempat melawan anak buah Crane tapi dia tertembak di perutnya bisop tidak menyerah melawan anak buah Crane dan akhirnya anak buah Crane kalah semua Crane menghidupkan timmer bom yang akan meledak tiga benit lagi Crane pergi sedangkan bisop berhasil menyelamatkan Gina Gina dimasukkan ke sebuah lubang dan dijatuhkan ke laut agar Gina selamat sedangkan bisop lanjut melawan Crane kini mereka udah bayuan dar 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 mereka bertanggung dengan tangan kosong dan waktu sudah tinggal beberapa saat lagi Crane terus melawan dengan besi tapi bisop tidak mau kalah dia memegang tali yang dipukulkan kepadanya yang mengikat Crane di kapal bisop pergi sedangkan Crane meledak bersama kapalnya kini Gina muncul ke permukaan dan meminta pertolongan di pelabuhan petugas bilang tidak ada yang selamat di kapal itu Gina sangat sedih Gina kembali mengajar anak-anak di Kampoja dan dia melanjutkan hidupnya dengan kepergian bisop tapi saat mengajar bisop tiba-tiba datang dan tersenyum kepada Gina hah? bisop selamat? ternyata setelah Adam melihat CCTV-nya bisop bersembunyi di sebuah kotak aman yang membuat manusia bisa bernafas berhari-hari di dalam sana dan kini Adam malah dendam sama bisop bagaimana kelanjutannya? kalian penasaran kan? tenang aja next kita bakal bawain kelanjutan dari film The Mechanic dan buat kalian semua jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe saya Odur Diri terima kasih dan sampai jumpa bye-bye